Asmarasi pedang tumpul jilid 13. Keluarga Tung Hai Leong. Selagi ia hendak mengobati lukanya dengan obat yang berada dalam betalnya, tiba-tiba terdengar suara di luar daun jendela kamarnya. Lily, bukalah jendela ini, biarkan aku masuk. Aku ingin bicara denganmu, tangan kanan Lily meraba gagang pedangnya, dan matanya terbelalak. Suaranya terdengar agak gemetar, bukan karena takut melainkan karena tegang ketika ia bertanya, siapa? Siapa di luar jendela itu aku yang berada di sini, Lily? Aku Sin Wan, Sin Wan tanda tanya wajah itu berubah menjadi berseri, pandang mati yang tadinya berharap-harap cemas itu bersinar-sinar dan dengan tangan kanan yang agak mengigil Lily membuka daun jendela yang lebar itu. Sesosok bayangan berkelebat masuk melalui jendela ke dalam kamar dan Sin Wan menutupkan kembali daun jendela itu. Sin Wan, akhirnya kita jumpa juga, air, betapa rinduku kepadamu. Lily berseru perlahan dan ia pun merangkul leher pemuda itu dengan lengan kanannya karena lengan kirinya akan membuat pundaknya nyeri sekali kalau ia gerakan. Sin Wan terkejut. Tak disangkanya dia akan disambut begini mesra dan penuh sukacita, juga penuh keharuan oleh gadis liar ini. Akan tetapi dia teringat akan pertemuannya dahulu dengan Lily. Gadis ini pernah dengan terus terang mengaku cinta kepadanya, akan tetapi juga benci. Bahkan ketika kuis yang meninggalkannya, Lily muncul dan mengajaknya untuk hidup bersamanya. Kini, melihat sikapnya, tahulah dia bahwa gadis liar ini tak pernah melupakannya dan masih mencintanya. Sejenak Sin Wan membiarkan Lily melepas kerinduan dengan merangkul dan menyandarkan muka kedadanya. Kemudian, perlahan-lahan dia melepaskan rangkulan gadis itu dan berkata, Lily, aku datang untuk bicara denganmu. Lily melepaskan diri dan kini ia menatap wajah pemuda itu dengan sinar mata bercahaya dan kedua pipi kemerahan. Wajahnya berubah menjadi segar dan berseri walaupun pundaknya masih terasa nyeri. Sin Wan kini baru melihat bahwa pundak kiri gadis itu tidak tertutup baju dan ada luka kehitaman di situ. Ah, engkau terluka. Luka beracun pula itu, Lily. Mari ku bantu engkau mengobatinya, Lily tersenyum dan senyumnya masih semanis dulu. Aku tahu engkau memang baik sekali kepadaku, Sin Wan. Tak pernah ku lupakan betapa engkau dahulu juga menolongku dan mengobati luka keracunan di punggung dan pundaku, Sin Wan memeriksa luka itu. Memang hanya luka kecil saja, bekas tusukan paku. Akan tetapi racun yang dibawa paku itu kini jauh lebih hebat dan berbahaya. Aku membawa bekal obat penawar racun, Sin Wan. Biar ku ambil dari buntalan itu, nanti dulu Lily. Kulihat racun dalam lukamu ini amat berbahaya. Semua sisa racun harus dikeluarkan dulu, baru diberi obat agar engkau tidak terancam bahaya yang mungkin timbul kelah karena pengaruh sisa racun, kata Sin Wan. Engkau duduklah bersilah di atas pembaringan itu, bagaikan seorang anak yang amat penurut, dengan senyum penuh kegembiraan, Lily duduk di atas pembaringan dan bersilah. Sin Wan juga duduk bersilah di belakangnya dan pemuda ini lalu menempelkan tangan kirinya di punggung bawah puncak kiri gadis itu, mengerahkan tenaga sakti dan menyalurkannya melalui lengan kirinya. Dari mendiam pet mausian, dewa rambut putih, seorang di antara tiga dewa gurunya, Sin Wan mewarisi ilmu pengobatan dan di dalam ilmu sem siang sin ciang, tangan sakti tiga dewa, terdapat penggunaan sin kang yang menyedot amat kuatnya. Kini dia mengerahkan tenaga itu untuk mendorong keluar hawa beracun yang masih tersisa di sekitar pundak kiri. Lily merasakan getaran hawa yang kuat dan hangat itu memasuki pundak lewat telapak tangan Sin Wan. Ia tersenyum, memejamkan kedua matanya dan merasa suatu kebahagiaan yang amat ia rindukan menyelingap ke dalam hatinya. Sejak dahulu ia kagum kepada pemuda ini, sejak masih kanak-kanak. Ketika mereka masih kanak-kanak pun mereka pernah bertemu dan berkelahi. Sucinya, Chu Sui In yang ketika itu masih menjadi gurunya, sedang bertanding melawan Sem Sian, dan ia bertanding melawan Sin Wan. Akan tetapi, ia kalah dan Sin Wan menangkapnya, menelungkupkannya di atas pangkuan Sin Wan dan anak laki-laki itu menghukumnya dengan tamparan pada pinggunya sampai sepuluh kali. Teringat akan semua itu, timbul kemesraan yang mendalam di hati Lily. Teringat pula ia ketika mereka sudah dewasa dan bertemu kembali, Sin Wan juga menolongnya seperti ini. Bahkan pemuda itu menggunakan mulutnya untuk menghisap luka-luka di punggungnya dan pundaknya untuk mengeluarkan racun, dan betapa setengah hari, lamanya ia tertidur dalam rangkulan Sin Wan, bersandar pada dadanya. Betapa mesanya. Kemudian, ia ingat betapa ia pernah membalas hukuman tamparan pada pinggunya itu dengan penuh kemarahan, karena menang kekalahannya di waktu ia masih kecil itu tak pernah dapat ia lupakan. Ia menangkap Sin Wan, menyiksanya, mengikatnya di hutan sehingga nyaris pemuda itu diterkam hari mau. Akan tetapi ia mencintanya. Ia mencinta Sin Wan maka ia tidak membiarkan pemuda itu mati diterkam hari mau. Ia menyelamatkannya dan mengembaskannya. Dan kini, pemuda yang pernah disiksanya dan hampir dibunuhnya itu kembali menolongnya, mengobati dan mengusir racun keluar dari lukanya. Sebetulnya, ia sendiri dapat menyembuhkan luka itu. Akan tetapi ia membiarkan Sin Wan yang mengobatinya dan ia merasa betapa kemesraan menyusup di hatinya. Tak lama kemudian luka di pundak itu mengeluarkan cairan menghitam. Sin Wan terus mendorong dengan getaran hawa saktinya sampai semua cairan menghitam habis keluar. Setelah yang keluar darah merah, barulah dia menghentikan pengerahan sinkangnya dan dia menaruh obat bubuk putih milik Lily, ditaburkannya pada luka itu. Obat bubuk putih itu manjur bukan main karena seketika luka kecil itu tertutup dan kering. Tidak perlu dibalut lagi. Sekarang bahaya sudah lewat, kata Sin Wan sambil meloncat turun dari atas pembaringan. Lily juga turun dan ia mengeluarkan sehelai baju baru, menyelinap masuk ke dalam kamar mandi yang terdapat di kamar besar itu. Tak lama kemudian, Sin Wan melihat gadis itu keluar, bukan hanya telah mengenakan pakaian bersih, bahkan jelas bahwa ia menggunakan kesempatan itu untuk membereskan gelung rambutnya dan menambah bedak pada wajahnya yang cantik. Lily tersenyum kepadanya. Duduklah, Sin Wan dan sekarang mari kita bicara. Bagaimana engkau tahu aku berada di sini dan apa yang akan kau bicarakan dengan aku Lily? Aku melihat engkau bertanding dengan bok siang kundip puncak bukit bambu naga tadi, nih Lily terkejut dan mengamati wajah pemuda itu penuh selidik. Dan engkau melihat siapa yang telah menyerang dengan paku beracun tu Sin Wan menggeleng kepala. Sudah ku coba untuk mengejar, akan tetapi tidak berhasil. Aku tidak tahu siapa yang melakukan kecurangan itu, siapa lagi kalau bukan kawan bok chun ki sendiri yang hendak berlaku curang. Jangan engkau menuduh seperti itu, Lily. Aku mengenal siapa bok chun ki itu dan dia adalah seorang gagah yang tidak akan sudi berbuat curang. Huh, kau tidak tahu. Dia seorang yang palsu, perayu dan, sudahlah, untuk apa kita bicara tentang dia? Tentu engkau datang mengunjungiku untuk bicara tentang diri kita, bukan? Apakah engkau sudah bersedia untuk bertualang berdua denganku, Sin Wan? Aku selalu merindukanmu, dan hidup akan terasa bahagia sekali kalau engkau dapat selalu mendampingiku. Sin Wan menarik napas panjang. Dia merasa iba kepada Lily. Seorang gadis yang sebetulnya memiliki dasar watak yang baik dan gagah. Sayang karena lingkungan, maka ia menjadi seorang gadis kengau yang ganas dan seperti liar tak terkendali. Dia pun tahu bahwa di lubuk hatinya, dia merasa sayang dan kagum kepada gadis ini. Oleh karena itulah maka dia mencari Lily, untuk menyadarkannya, agar gadis itu tidak melanjutkan niatnya memusuhi dan mengadu nyawa dengan bok chun ki. Lily, aku suka dan kagum kepadamu. Aku tahu engkau seorang gadis yang gagah perkasa dan baik hati. Akan tetapi, aku masih terikat oleh banyak tugas penting sehingga belum sempat mengunjungimu. Malam ini aku sengaja mencarimu justru untuk bicara tentang bok chun yang kun. Lily mengerutkan alisnya dan sepasang metu yang indah itu mengerling tajam. Cuping hidungnya agak kembang kempis menunjukkan bahwa hatinya terasa tegang. Hem, apalagi yang dapat dibicarakan tentang laki-laki itu katanya dengan suara ketus. Lily, aku mengharapkan sungguh-sungguh agar engkau menghentikan permusuhanmu dengan dia. Hentikanlah memusuhinya karena dia bukanlah laki-laki seperti yang kau sangka. Dia seorang pendekar dan panglima yang bijaksana dan baik budi. Engkau keliru sekali kalau memusuhinya, apalagi berniat hendak membunuhnya, makin dalam kerutan di antara alis metu gadis itu. Sinwan, apamu si bok chun ki itu maka engkau hendak melindunginya sedemikian rupa bukan apa-apa, hanya kenalan saja. Kalau begitu, engkau belum mengenal betul siapa dia. Terus terang saja, aku hendak membunuhnya untuk melaksanakan perintah dari suciku, untuk membalaskan dendam sakit hati suci. Engkau tidak tahu apa yang telah dilakukannya terhadap suci. Dia telah menghancurkan kebahagiaan hidup suciku, tahu aku tahu, aku sudah mendengarnya dan aku dapat mengerti dan menduga apa yang telah terjadi. Akan tetapi dia bukan seorang laki-laki yang sengaja hendak merusak kehidupan sucimu. Aku tahu bahwa mereka tadinya saling mencinta dan sudah terjanji akan hidup bersama sebagai suami istri. Akan tetapi, kemudian bok chun ki mendengar bahwa kekasihnya itu adalah seorang tokoh sesat, maka sebagai seorang pendekar dia merasa tidak berjodoh dan tidak mungkin menjadi suami istri dengan sucimu. Jadi, dia memisahkan diri bukan karena bosan atau tidak mencinta lagi. Aku yakin dia masih mencinta sucimu dan hanya karena keadaan memaksanya, dia meninggalkannya. Hem, memang enak saja engkau berpendapat seperti itu, Sinwan. Engkau tidak merasakan penderitaan yang dialami suciku selama bertahun-tahun, bahkan engkau tidak melihatnya dia menderita. Akan tetapi, sejak aku masih kecil, aku sudah hidup di dekat suci yang dahulu menjadi guruku, setiap hari aku melihat keadaannya, kedukaannya, penderitaan batinnya. Ia bahkan tidak mau lagi berdekatan dengan pria, apalagi menikah. Padahal ia seorang wanita yang cantik, pandai dan memiliki segalanya. Sudah sepatutnya kalau ia mendendam kepada bok chun ki dan mengutus aku untuk membunuh laki-laki yang jahat itu lili, engkau hanya diracuni dendam yang dikandung sucimu. Bok chun ki sama sekali bukan orang jahat dan hal itu sudah terbukti jelas ketika dia bertanding denganmu. Kalau dia jahat, tentu engkau akan dianggap musuhnya yang berbahaya karena engkau hendak membunuhnya. Akan tetapi, seperti yang telah kulihat, dalam pertandingan itu dia selalu mengalah, bahkan ketika engkau terluka oleh senjata rahasia gelap itu, dia membawamu pulang dan berusaha mengobatinya. Kalau dia jahat, tentu dia mendapatkan kesempatan baik untuk membunuhmu, bukan malah menolongmu. Bukti itu saja sudah menyatakan bahwa bok chun ki adalah seorang pendekar, lili tersenyum mengejek, hatinya merasa tidak senang melihat sikap dan mendengar ucapan sinwan yang memuji-muji musuh besarnya. Boleh jadi bok chun ki seorang pendekar, akan tetapi dalam pandanganku, dia adalah seorang yang telah melakukan perbuatan jahat sekali terhadap suci. Sudah sepatutnya kalau suci menaruh dendam, dan karena suci sudah mewakilkan kepadaku, maka aku harus berusaha membunuhnya tapi dia bukan lawanmu, lili. Dia masih terlalu lihai bagimu dan engkau akan kalah, aku tidak takut. Aku akan mengadu nyawa dengannya. Dia atau aku yang harus mati dalam pertandingan kami nanti kata lili dengan suara yang tegas dan nekat. Sinwan mengerutkan alisnya. Sedikit banyak dia sudah mengenal watak gadis yang liar dan ganas ini. Lili bukan sekedar menggertak, akan tetapi semua ucapannya itu akan dilakukannya. Diam-diam dia merasa khawatir sekali. Dia tidak menghendaki bok chun ki terbunuh oleh gadis liar ini, akan tetapi dia juga tidak ingin melihat Lili tewas. Lili kenapa engkau begini keras kepala dan bodoh? Tanpa memperdalam silatmu, bagaimana engkau akan mampu menandinginya? Engkau sudah kalah dan kalau hanya nekat maju lagi dan kalah lagi, bukankah hal itu amat memalukan? Sungguh tidak tahu malu kalau setelah berulang-ulang dikalahkan, masih nekat maju lagi dan dikalahkan lagi, akal sinwan memanaskan hati gadis itu berhasil. Sepasang pipi itu menjadi kemerahan dan sinar matu itu mencorong marah. Kalau aku melawannya lagi, aku tidak akan berhenti sebelum dia atau aku yang menggeletak mati menjadi mayat. Dia atau aku yang harus mati hem, itu namanya konyol. Kalau kita sudah tahu tidak akan menang dan akan mati akan tetapi kita nekat, itu berarti suatu kebodohan dan kematian itu adalah kematian yang konyol dan tidak ada artinya sama sekali. Lily, ingatlah, kalau engkau mati dalam pertandingan itu, lalu apa artinya? Engkau mati konyol dan tetap saja dendam sucimu tidak terbalas. Kematianmu itu hanya akan menambah kedukaan sucimu saja, juga kekecewaan bahwa engkau yang dipercaya ternyata tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Mendengar ucapan ini, Lily termenung, menundukkan mukanya dan alisnya berkerut, tanda bahwa ia berpikir. Lalu ia mengangkat mukanya memandang kepada Sinwan. Sinwan, kalau bukan engkau yang bicara tadi, tentu aku sudah membunuh pembicaranya. Akan tetapi, kupikir engkau benar juga dan aku kini menjadi bingung. Kalau menurut pendapatmu, lalu apa yang harus kulakukan agak lega rasa hati Sinwan melihat perubahan sikap gadis itu? Lily, urusan antara bok chun ki dan sucimu itu adalah urusan yang amat pribadi, maka sebaiknya kalau sucimu sendiri yang maju membuat perhitungan dengan bok chun ki. Kalau demikian keadaannya, maka orang luar, siapapun dia, tidak berhak mencampuri. Pula, sucimu tentu memiliki kepandaian yang lebih tinggi darimu, maka kiranya ialah yang akan mampu menandingi bok chun ki. Andai kata engkau yang tetap diutus olehnya yang mewakilinya, sebelum engkau menantang bok chun ki, sebaiknya kalau engkau memperdalam lebih dahulu ilmu kepandaianmu agar jangan mati konyol begitu saja. Nah, bukankah usulku ini sehat dan dapat diterima? Dalam hal pertandingan mengadu ilmu dan mungkin mengadu nyawa, kita tidak boleh terdorong oleh hati panas. Hati boleh panas, akan tetapi kepala harus tetap dingin agar engkau dapat memikirkan siasat yang baik. Lily mengangguk-angguk. Agaknya engkau benar, Sinwan. Biarpun aku tidak takut mati, akan tetapi tentu saja tidak benar kalau aku nekat dan kematianku tidak ada artinya. Baiklah, ucapanmu menyadarkan aku akan kebodohanku, dan tidak akan menantang bok chun ki sebelum aku memperdalam ilmu-ilmuku. Aku menuruti permintaanmu, Sinwan. Akan tetapi sebaliknya, engkau pun harus menuruti permintaanku. Permintaan apakah itu pertama, engkau jangan mencampiri urusan antara suci dan bok chun ki, jangan melindungi bok chun ki, tentu saja aku tidak akan mencampuri. Sudah ku katakan, urusan itu amat pribadi dan bok chun kun sendiri pun tidak mau dicampuri orang lain. Engkau melihat sendiri, ketika dia memenuhi tantanganmu, tidak ada seorang pun bersama dia. Aku sendiri hanya mengintai dengan senunyi dan di luar tahunya, bagus, dan sekarang permintaan kedua. Kalau memang benar engkau tidak berpihak kepada bok chun ki, marilah engkau menemani aku bertualang di dunia persilatan, dan engkau membimbingku agar aku dapat memperdalam ilmu silatku. Sinwan, sejak dulu aku cinta padamu dan hidupku akan berbahagia sepenuhnya kalau engkau mau mendampingi aku selamanya, Sinwan terkejut. Gadis ini sungguh terbuka dan jujur bukan main. Kiranya sukar mencari seorang gadis yang begini berterus terang mengatakan isi hatinya. Ucapan itu tentu saja membuat dia merasa kikuk dan mukanya menjadi kemerahan. Airh, Lily, kenapa engkau bicara kembali soal itu? Sudah ku katakan bahwa aku masih mempunyai banyak tugas yang harus ku selesaikan, dan aku sama sekali belum memikirkan perjodohan Sinwan, bukankah itu hanya alasan saja? Kalau memang engkau tidak suka kepadaku, katakan terus terang agar aku tidak selalu mengharapkan bu aku kagum dan suka kepadamu, Lily. Akan tetapi, untuk berjodoh, diperlukan perasaan yang lebih mendalam, lebih daripada hanya kagum dan suka. Dan aku belum memikirkan hal itu, aku masih terikat oleh kewajiban. Bukankah engkau sendiri pun masih terikat oleh tugas-tugasmu? Aku siap untuk meninggalkan suhu dan suci kalau engkau mau hidup bersamaku, Sinwan, Sinwan menggeleng kepalanya. Lily, kelahiran, perjodohan dan kematian berada di tangan Tuhan. Kalau kita memaksakannya maka hal itu akan tidak baik akibatnya. Kalau memang kita berjodoh, kelak tentu Tuhan akan mempertemukan kita. Gadis itu kini bangkit berdiri, matanya bersinar-sinar marah. Bagus, kiranya engkau hanya bermain mulut saja. Kalau memang tidak mau, katakan saja tidak mau. Aku tahu, engkau berpihak kepada Bok Chun Ki, dan siapa tahu, engkau mungkin sudah jatuh cinta kepada puterinya yang cantik itu. Hem, tentu saja engkau akan terjamin kalau menjadi mantu seorang Panglima Lily, aku tidak cukup. Engkau memualkan perutku. Pergi. Pergi dari sini dan jangan memperlihatkan mukamu lagi. Gadis itu menunjuk ke jendela, mengusirnya. Sin Wan menghela nafas, tidak merasa terhina oleh pengusiran itu karena dia sudah mengenal watak Lily yang keras dan aneh. Dia pun tanpa banyak cakap lagi lalu mengedampiri jendela, memuka daun jendela dan melompat keluar dengan gerakan ringan tanpa menimbulkan suara. Lily berdiri termenung memandang jendela yang kosong, dan tanpa disadarinya, dua titik air macu keluar dari pelupuk matanya, jatuh ke atas sepasang pipinya. Di lembah muara sungai kuning yang memuntahkan airnya ke teluk pohai, terdapat beberapa bukit kecil. Di atas puncak sebuah di antara bukit itu terdapat sebuah rumah gedung yang besar. Inilah tempat tinggal seorang datuk perselatan yang terkenal di dunia kengkau sebagai datuk yang berkuasa di wilayah timur. Datuk ini dijuluki Tung Hai Leong, naga lautan timur, bernama Ouyang Chin. Datuk ini berusia 66 tahun, tubuhnya gendut bulat, kepalanya botak dan melihat tubuhnya orang tidak akan menyangka bahwa dia seorang ahli silat yang amat lihai. Tung Hai Leong Ouyang Chin sebetulnya peranakan Jepang. Ayahnya seorang Chinahon, dan ibunya seorang Jepang asli. Akan tetapi, sejak kecil dia dididik oleh ayahnya sehingga dia tidak lagi kelihatan sebagai peranakan, melainkan sebagai seorang hot asli, baik namanya, care hidupnya dan kebudayaannya. Hanya ilmu silatnya saja yang campur dengan ilmu silat dari Jepang, yang dia pelajari dari para pamannya, yaitu jagoan-jagoan samurai dari Jepang. Ketika masih muda, Tung Hai Leong Ouyang Chin adalah seorang petualang yang dengan perahu layarnya malang melintang di lautan timur. Namanya terkenal sebagai bajak laut yang amat ditakuti, bahkan dia terkenal sampai ke Jepang karena seringkali dia membajak di perairan kepulauan Jepang. Bahkan istrinya pun putri seorang jagoan samurai yang taklu kepadanya, sehingga Ouyang Chin mengenal banyak jagoan samurai Jepang. Dia menikah dengan gadis Jepang yang berwatak lembut itu, yang telah melahirkan seorang anak perempuan. Biar pun Tung Hai Leong Ouyang Chin seorang bajak laut yang hidup dalam kekerasan, namun ternyata dia amat mencinta istrinya. Ketika putrinya berusia 10 tahun dan dia sendiri berusia 55 tahun, dia melepaskan perahunya dan tinggal di Bukit Lembah Muara Wong Ho, tidak lagi berlayar menjadi bajak laut, akan tetapi mulai dikenal sebagai Datuk Wilayah Timur. Semua bajak laut yang malang melintang di Teluk Pohai dan Lautan Timur, tunduk kepadanya dan menganggap dia sebagai Datuk para bajak laut. Putri Ouyang Chin bernama Ouyang Kim, dan kini telah berusia 20 tahun. Gadis ini selain cantik jelita dan mungil, wajahnya bulat dan kulitnya halus putih kemerahan. Sikapnya lembut dan ramah sehingga ia nampak lemah. Akan tetapi sesungguhnya, dibalik kelembutannya itu tersembunyi kekuatan yang dasyat dan gadis ini lihai bukan main karena sejak kecil menerima gemblengan ayahnya. Bahkan tingkat kepandayan gadis ini lebih tinggi daripada tingkat kepandayan suhengnya yang bernama Manioko, pemuda Jepang yang masih keponakan mendiang ibunya dan juga menjadi murid ayahnya. Demikianlah keadaan keluarga Ouyang Chin. Di dalam ruang gedung besar itu hanya tinggal dia dan istrinya, putrinya dan muridnya itu. Jumlah pelayan jauh lebih banyak karena semua ada 10 orang pelayan untuk mengurusi rumah gedung besar itu dan 4 orang penghuninya. Pekerjaan Ouyang Chin setiap harinya hanyalah menerima tamu-tamu, kebanyakan para bajak laut yang berkunjung untuk menghormat dan untuk menyumbangkan sebagian dari hasil bajakan mereka sebagai tanda bahwa mereka mengakui kepemimpinan datuk ini. Juga banyak perampok pantai yang mengakuinya sebagai datuk pemimpin. Waktu selebihnya dipergunakan Ouyang Chin untuk mengurus perkebunan, peternakan dan juga beberapa buah perau besar beserta para nelayannya yang mencari ikan di sepanjang muara. Dari hasil semua ini, Ouyang Chin terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Dia pun tidak pernah melupakan latihan silat untuk putrinya dan muridnya atau keponakannya, bahkan dia sendiri tak pernah mengendurkan semangatnya berlatih silat karena dia maklum bahwa tanpa latihan, kemahiran akan cepat menurun, mengingat bahwa usianya semakin bertambah. Manioko merupakan murid yang baik dan patuh kepada gurunya dan sudah seringkali Ouyang Chin menyerahkan pekerjaan penting kepada muridnya ini sebagai wakilnya. Jarang sekali Manioko gagal melaksanakan tugas sehingga gurunya semakin sayang dan percaya kepadanya. Diam-diam Ouyang Chin mengandung niat untuk menarik murid yang juga keponakan istrinya ini menjadi calon suami bagi putrinya. Dia melihat dengan jelas betapa Manioko mencinta putrinya. Hanya karena sikap Ouyang Chin yang nampaknya tidak atau belum membalas cinta itulah yang membuat Ouyang Chin masih belum dapat mengambil keputusan. Dia terlalu sayang kepada putrinya untuk memaksanya dalam urusan apapun juga. Pada suatu pagi yang cerah, di taman bunga belakang gedung milik keluarga Ouyang, nampak seorang pemuda dan seorang gadis sedang berlatih silat. Mereka merupakan pasangan yang sedap dipandang. Pemudanya berusia 27 tahun, wajahnya tampan dan bulat, kulitnya halus putih dan pakaiannya yang ringkas itu rapi dan mewah. Cambangnya hitam tebal tumbuh dari pelipis sampai ke dagu, terpelihara rapi. Melihat pakaian dan rambutnya yang disisir rapi, ada kesan pesolek pada diri pemuda yang nampak tampan dan juga gagah karena cambangnya itu. Tubuhnya agak pendek, hanya sedikit lebih tinggi daripada gadis yang bertubuh mungil dan tidak tergolong tinggi itu. Gadis itu pun cantik jelita, wajahnya yang berbentuk bulat, kulitnya putih halus dan kemerahan seperti kulit seorang bayi. Rambut dan alis matanya hitam sekali, membuat wajah itu nampak semakin putih. Tubuhnya mungil kecil namun padat dan ramping dan ia nampak lembut dan lemah gemulai dalam gerakan silatnya. Mereka adalah Manyoko dan Ouyang Kim. Mereka sedang berlatih silat tangan kosong dan keduanya dapat bergerak dengan gesit bukan main. Dasar gerakan ilmu silat mereka adalah ilmu silat dari selatan karena sebelum menjadi bajak laut, Daul Uwo Yang Chin adalah seorang ahli silat dari selatan yang sudah mempelajari banyak macam ilmu silat dari berbagai aliran, baik dari Xiao Lim Selatan maupun dari Butong Pai. Namun, ilmu silatnya berkembang dan bercampur dengan aliran lain, bahkan telah dikombinasikan dengan ilmu bela diri dari Jepang. Dalam latihan, nampak gerakan Ouyang Kim lebih cepat dan ringan, dan ia lebih banyak menyerang daripada Suhengnya, kakak seperguruannya. Namun, gerakan Manyoko yang mantap dan kokoh dapat membuat pemuda Jepang ini mampu menangkis atau mengelap dari semua serangan lawannya. Akhirnya dia meloncat ke belakang dan berseru, Cukup, Sumoy, desakanmu membuat aku repot sekali. Sungguh kecepatan gerakanmu luar biasa pemuda itu memuji dan pandang matanya penuh rasa kagum dan sayang kepada Sumoynya. Ouyang Kim tersenyum. Air, engkau selalu memuji, Suheng. Engkau pun sudah maju pesat, kedua tanganmu berat sekali, Sumoy, mari kita berlatih pedang. Gerakan di bagian akhir dari ilmu pedang kita sungguh masih terlalu sulit bagiku, belum juga aku mampu melakukannya dengan sempurna, pemuda itu mengambil dua batang pedang yang memang sudah dipersiapkan di situ. Biasanya, mereka berlatih di dalam ruangan berlatih silat yang cukup luas di bagian belakang gedung. Akan tetapi karena pagi hari yang cerah itu amat panas, mereka memilih untuk terlatih di taman, di udara terbuka. Suheng, memang ilmu pedang Raja Matahari yang dirangkai ayah merupakan ilmu pedang yang sukar. Ilmu pedang itu diambil dari jurus-jurus pilihan dari semua ilmu pedang yang pernah dipelajari ayah, dicampur dengan ilmu pedang dari Jepang yang menggunakan pedang samurai. Kalau kita belum pernah mempelajari ilmu-ilmu pedang dari ayah, tidak mungkin kita akan mampu menguasai Jitong Kiam Sud, ilmu pedang Raja Matahari, ini dengan baik. Kita harus tekun dan bagian yang sukar harus kita latih terus-menerus. Mereka lalu berlatih ilmu pedang itu dan dalam hal ilmu yang baru ini, ternyata Oh Yang Kim jauh lebih unggul dan ialah yang memberi petunjuk-petunjuk kepada Suhengnya. Mereka berhenti berlatih ketika dari taman itu mereka melihat sebuah kereta memasuki pekarangan depan. Mereka tertarik karena yang datang dengan kereta itu bukanlah para bajak atau golongan sesat yang biasa datang menghadap Oh Yang Kim. Melihat muka-muka baru, kedua orang muda ini tertarik dan tanpa bicara mereka menghentikan latihan dan pergi ke depan untuk melihat siapakah para tamu yang datang berkunjung. Ternyata kereta itu memuat sebuah peti dan tamunya berjumlah empat orang yang sedang diterima oleh pelayan penjaga yang seperti biasa menanyakan siapa mereka dan apa keperluan mereka datang berkunjung. Ketika empat orang itu melihat munculnya Man Yoko dan Oh Yang Kim, yang tertua di antara mereka, berusia 50 tahun lebih bertubuh tinggi kurus, segera menghadapi mereka dan bertanya dengan sikap yang sopan. Kami mendengar bahwa Oh Yang Kim, orang tua gagah, Oh Yang Kim mempunyai seorang murid laki-laki dan seorang puteri yang keduanya gagah perkasa. Apakah, Anda berdua, murid dan puterinya itu Oh Yang Kim yang wataknya pendiam dan halus itu tidak menjawab, membiarkan suhengnya yang menjawab? Man Yoko memandang kepada penanya itu dan dia pun berkata dengan suara yang angkuh. Benar, Tung Hai Leong Oh Yang Chin adalah buruku, dan aku bernama Man Yoko. Sumoiku ini puteri suhu bernama Oh Yang Kim. Siapakah paman dan ada keperluan apa datang berkunjung nama saya Cho Akun, seorang di antara Butek Capsa Kwei, 13 setan tanpa tanding, bersama tiga orang rekan saya diutus oleh yang mulia untuk mengaturkan sedikit bingkisan berikut suratnya, kepada Loh Chiam Po Tung Hai Leong Oh Yang Chin, berbeda dengan Oh Yang Kim yang jarang meninggalkan rumahnya, Man Yoko sudah banyak terjun ke dunia Kang Ou. Dia mengenal banyak tokoh Kang Ou, maka tentu saja dia sudah pernah mendengar tentang Butek Capsa Kwei. Dia mengamati laki-laki tinggi kurus itu, melihat pedang yang tergantung di punggungnya dan dia pun berkata, Ah, kalau begitu tentu kami berhadapan dengan Butek Capsa Kiamo, iblis pedang tanpa tanding Kongcu mempunyai penglihatan yang tajam sekali Butek Capsa Kiamo memuji. Mari, Paman, kami antar Paman sekalian menghadap Suhu, kata Man Yoko dengan gembira, apalagi mendengar bahwa tokoh Kang Ou ini diutus oleh seseorang yang disebutnya Yang Mulia. Tentu seorang tokoh besar. Dia pun menyuruh seorang pelayan penjaga untuk memberi laporan kepada gurunya bahwa empat orang tamu hendak menghadap diantar oleh dia dan sumuinya. Choa Kun lalu menyuruh tiga orang rekannya untuk menggotong peti yang dimuat di dalam kereta, sedangkan kuda penarik kereta diserahkan kepada pelayan untuk dirawat. Mereka berempat lalu mengikuti Man Yoko dan Ou Yang Kim memasuki gedung, menuju ke ruangan tamu yang berada di bagian samping kanan. Di dalam ruangan tamu yang mewah itu telah menanti Tung Hai Leong Ou Yang Chin yang duduk di kursinya dengan sikap yang agung seperti seorang raja yang hendak menerima orang-orang yang hendak menghadap. Biarpun usianya sudah 66 tahun, tubuhnya gendut dan kepalanya semakin botak, namun datuk ini masih nampak mencorong dan berwibawa, seperti pandang mati seseorang yang merasa yakin akan kekuatannya sendiri. Butek Yamo Choa Kun juga seorang tokoh besar dalam dunia Kang Ou, akan tetapi dia maklum bahwa kedudukannya kalah tinggi dibandingkan kakek yang duduk di kursi dengan angkuhnya itu, maka dia pun segera memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada, diikuti tiga orang rekannya setelah meletakkan peti yang mereka angkut dari dalam kereta tadi. Saya Choa Kun dan tiga orang pembantu datang menghadap Lociampu Ouyang Chin untuk menyampaikan salam hormat dari Yang Mulia di Kota Raja, katanya dengan suara lantang. Ouyang Chin, juga Maniwoko dan Ouyang Kim memandang dengan penuh perhatian, karena mereka terkejut dan heran juga mendengar disebutnya Yang Mulia, sebutan yang biasanya hanya diberikan kepada seorang kaisar, raja atau setidaknya pangeran. Akan tetapi, tak seorang pun di antara mereka memperlihatkan perasaan heran itu pada wajah mereka. Choa Kun, jelaskan siapa yang kasebut Yang Mulia itu, agar aku mengetahui dengan siapa aku berurusan, suara datuk itu dalam dan parau. Saya sendiri tidak tahu siapa nama pemimpin besar kami itu, Lociampu Ouyang Chin. Tetapi, Yang Mulia mengutus saya menghadap Lociampual, selain menyampaikan salam hormatnya, juga mengirim sekedar bingkisan dan surat kepada Lociampual, harap Lociampu Ouyang Chin menerimanya.